Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kita diberikan rezeki yang berlimpah Saya, admin dari channel Ngelindur Film, yaitu Sela Akan menceritakan alur cerita film dari film The Beast 2020 Gak usah lama-lama langsung menjaga videonya lah ya Kisah akan berfokus kepada seorang mantan pasukan tentara khusus yang bernama Riva Riva sendiri merupakan seorang pria yang memiliki privilege dan sejuta pengalaman di medan perang Riva mendapatkan misi-misi mustahil yang berbahaya yang tidak satu orang pun menginginkan tugas mustahil tersebut Sehingga Riva mengalami trauma atas misi yang mustahil ia lakukan di masa lalu Sehingga Riva mengalami trauma atas misi yang mustahil ia lakukan di masa lalu Karena trauma yang sangat mendalam, akhirnya sekarang dia harus banyak makan obat penenang Dan harus sering cek ke klinik untuk kesehatan yang dialaminya saat ini Riva juga memiliki seorang istri yang bernama Angela Dan digaruniai dua orang anak yang bernama Teresa dan Madia Namun belakangan ini trauma yang dideritanya semakin parah Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk hidup menyendiri dan berpisah dari anak dan istrinya Di suatu malam, Angela menyuruh sang kakak untuk memberikan sebuah makanan untuk adiknya Dan sebagai kakak pun, ia langsung bergegas mencari sebuah makanan di toko terdekat bersama adiknya itu Setibanya di tempat makanan, mereka langsung memesan makanannya ia inginkan Selama makanan sudah siap saja, Madia menyuruh anaknya untuk menunggu selama 5 menit Karena ia ingin menemui teman-temannya Di tengah perbincangan Madia dengan temannya tanpa ia sadari suatu hal yang buruk pun terjadi Tadkala Madia mau ngampiri adiknya di tempat makan Tiba-tiba adiknya pun hilang entah kemana Sontak hal itu membuat Madia pun panik Oleh karena itu, ia pun langsung menelpon ayahnya bahwa Teresa adiknya telah diculik Sebagai seorang bapak yang baik dan cinta keluarga, ayahnya pun langsung berangkat ke sana Tak lama kemudian, ayahnya pun datang ke tempat tersebut Bersama dengan kedatangan ayahnya, para polisi pun datang ke sana untuk membantu mencari petunjuk dari penculik itu Polisi ini bernama Basilio Yang mana Basilio merupakan wakap polri yang akan membantu menangani kasus penculikan Teresa Di waktu yang sama pun, Basilio menerima pesanan dari anak buahnya Di mana anak buahnya mengabarkan kepadanya bahwa terdapat ciri-ciri pencuri itu dengan menggunakan mobil jeep dan sedang berada di daerah Vilesan, Giorgio Di sana Basilio pometa untuk memberhentikannya Namun mobil jeep yang digunakan si pelaku begitu kencang Anak buah Basilio pun sulit untuk mengejarnya Untuk itu anak buah Basilio pun meminta bantuan kepadanya agar lebih mudah mengejarnya Sebagai wakap polri yang baik dan bertanggung jawab, Basilio pun meminta bantuan kepada anak buahnya yang lain untuk mengabari reku cepat tanggap Namun apa yang terjadi? Basilio sedikit terkejut saat kala Diva mengambil HPnya Lalu bergegas pergi mencari mobil itu Riva sendiri memiliki sifat tidak ingin merepotkan Batur Di mana dia langsung bergegas sendiri mencari si pelaku tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu dengan polisi Dengan bantuan sebuah hata milik Basilio dan dengan bantuan skrim yang diberikan sutradara Tak butuh waktu lama, Riva pun menemukan sebuah mobil jeep yang mencurigakan itu Dan di sana aksi kejar-kejaran pun terjadi Aksi kejar-kejaran pun berhenti di sebuah tempat yang buntu Di mana mobil selaku mengalami mogok sebentar Lalu kemudian datanglah Riva yang langsung menghampiri mobilnya Lalu memecahkan kaca mobil pelaku tersebut Namun di sana Riva terjatuh karena mobilnya diolengkan si pelaku itu Untuk itu si pelaku itu pun kabur kembali dengan membawa mobilnya Beserta Teresa yang merupakan anak dari Riva Alhasil di sana Riva kehilangan jejak si pelaku tersebut Di sisi lain ibunya Teresa sendiri yang baru sampai di kepolisian Terlihat sedikit shock setelah mendengar anaknya diculik Sementara itu di tempat kepolisian Polisi masih sedang mencari bukti-bukti tentang si pelaku itu Namun untuk sementara ini bukti kuat dari sepelaku hasilnya masih nihil Dan memungkinkan butuh waktu lama untuk menangani kasus yang ditangani saat ini Di waktu yang sama juga anak buah Basilio memberikan sebuah berkas tentang masa lalu yang pernah Riva jalani di militer Dan disini kita bisa tahu tentang siapa Riva yang sesungguhnya Riva sendiri merupakan seorang kapten dari pasukan khusus militer selama 30 tahun Dimana beliau pernah melakukan 12 misi di tempat yang berisiko tinggi dan sering kerjasama antara negara Dimana beliau juga sering melakukan misi-misi mustahil Dimana kemustahilan misi itulah membuat beliau sedikit berbeda dari yang sebelumnya Setelah mengetahui tentang biografi seputar Riva Basilio pun berperasangka bahwa kasus ini mungkin karena Riva sendiri memiliki musuh di zaman dahulu Untuk itu Basilio pun meminta kepada anak buahnya untuk menghentikan Riva sebelum Riva bergerak betar lebih jauh Sin pun berpindah kembali kepada Riva dimana beliau melihat seorang wanita dipom bensin Lalu kemudian Lima pun turun dari mobilnya dan menanyakan tentang obatnya akan dibelinya Alih-alih ingin membeli obat ternyata Riva mendatangi mereka Tidak lain yaitu ingin mengatasi tentang siapa pengedar obat di sana Namun mereka tidak percaya kepada Riva Justru Riva malah dituduh sebagai polisi yang sedang bertugas untuk memberantas narkoba Untuk itu mereka pun langsung mengajarnya sehingga terjadilah pertarungan kecil yang pasti dimenangkan oleh Riva Dengan sedikit ancaman dan dengan si main dimiliki Riva Akhirnya si wanita itu pun memberitahu kepadanya bahwa Mastiff lah pengedarnya Tak butuh waktu lama Riva pun langsung bergegas untuk mencari Mastiff di sana Karena kebanyakan orang yang berkerumen di sana Riva pun sedikit kesulitan mencari Mastiff di tempat itu Ditambah dengan bayangan-bayangan yang telah terjadi di masa lalu membuat beliau sedikit puyar Di saat itu juga Riva melihat seorang perempuan yang terburu-buru Dimana si wanita itu sedang membicarakan tentang sebuah mobil jeep dan seorang anak Dan hal itu pun membuat Riva curiga Untuk itu Riva pun mengikuti si wanita itu secara perlahan Sampai di suatu tempat terdapatlah secerca harapan bahwa si wanita itu merupakan salah satu orang yang teribat dalam kasus penculikan anaknya Untuk itu Riva pun langsung mengejarnya Tiba lah si wanita itu di suatu tempat dimana dia bertemu dengan rekan yang menculik anaknya Riva Lalu si pria itu memberikan uang yang banyak kepadanya atas hasil dari penculikannya Senang dengan uang yang dimiliki dan bahagia memiliki uang banyak Wanita itu pun memberikan lautan manja kepada rekannya Namun tak lama kebahagiaan mereka harus digantikan dengan kepahitan dan kepanikan Tadkala Riva muncul di belakangnya seperti babayaga Lalu mengajarnya Frey itu hingga terjadilah aksi bagu hantam yang tak terlelakan Di detik-detik ajal menjemput si pria itu Di sana Riva sempat menanyakan tentang anaknya dan siapa pelaku sebenarnya Namun takdir berkata lain si pria itu tidak memberikan jawaban kepadanya Sementara itu si wanita yang terlihat sangat ketakutan pun langsung pergi dari sana Dengan rasa emosi dan dendam membara Riva pun berusaha mengejarnya sehingga terjadilah kejar-kejaran di sana Di suatu tempat dimana si wanita itu bisa lolos dari kejaran Riva Untuk kemudian si wanita itu pun langsung pergi dari sana dengan kapal yang ditumpanginya Alhasil Riva kehilangan jejak untuk menemukan anaknya Karena sutradara tidak ingin Riva kebingungan untuk mencari informasi tentang anaknya Riva pun mengambil sebuah hape di saku mayat itu Dimana hape itu bisa menjadi sebuah alat untuk mendapatkan informasi tentang anaknya Singkat cerita malam pun tiba Di suatu tempat di luarang jalan Riva sedang berdiri tegak menunggu kedatangan temannya Lalu tak lama datanglah temannya yang tidak disebutkan namanya disini Namun tim forensik lalaju cabang Italia sudah memutuskan memanggil namanya Kita panggil saja Jabung Jabung ya Jabung sendiri berperan sebagai teman lamanya Riva Dimana dulu beliau berdua pernah satu tim bersamanya dan memiliki banyak pengalaman perang bersamanya Tujuan Riva menemui ayahnya adalah untuk membantu melacak tentang kasus yang dialaminya saat ini Dimana beliau akan melacak keberadaan si pelaku dengan menggunakan handphone yang kemarin ia bawa Untuk melacak si pelaku temannya menyuruhnya untuk menelpon beberapa menit Guna untuk mengetahui tata letak lokasi si pelaku Selama menelponnya mereka pun mendapatkan secerca harapan bahwa si pelaku berada di jalan utara Salat Diare Mario Valerio Kemudian Riva pun berhasil masuk ke lokasi itu Secara perlahan beliau mulai mencari si pelaku itu Sedikit catatan bahwa di tempat ini merupakan tempat transaksi narkoba Selain transaksi narkoba tempat ini juga dipakai sebagai penjualan wanita bagi para pria hidung belang Saat sampai di suatu titik dimana Riva secara diam-diam mendengarkan obrol mereka Di sini kita diperlihatkan dengan beban luksi bos dari semua ini Yang dimana bernama Mozart Di sana Mozart sedang dimarahi seorang wanita yang dulu sempat lolos dari kejaran Riva Di mana Mozart mengatakan bahwa dengan mereka melakukan penculikan anak kecil itu Membuat para polisi mengejar mereka Takut karena ingin tertangkap polisi Akhirnya Mozart pun membunuh wanita itu di sana Sementara Riva sendiri yang sedang di ruangan lain Kebetulan melihat anaknya yang sedang melangkung di depannya Untuk itu Riva pun menyuruh anaknya untuk tetap tenang Namun saat Riva akan menyelamatkan anak-anaknya Tiba-tiba ia dipergoki oleh seorang penjaga di sana Sehingga membuat mereka saling pukul memukul Karena atas kegaduan tadi Akhirnya para penjaga di sana pun mendapat kecurigaan Bahwa di tempat sedang ada penyusup Akhirnya para penjaga di sana pun mendapat kecurigaan Bahwa di tempatnya sedang ada penyusup Untuk itu para penjaga di sana pun langsung mencari penyusup itu Akhirnya Riva pun langsung membantai para penjaga itu satu persatu Sampailah Riva di ruangan bawah Dimana di ruangan tersebut ada seorang yang sudah siap untuk menghajarnya Namun Riva yang sudah lemas dan tak berdaya Karena pukulan dari anak buahnya yang lainnya Riva pun harus kalah karena beberapa pukulan yang dilontarkan musuhnya Sampai ia pun tak sadarkan diri Sementara itu di tempat kepolisian Sang kakak dari Teresa pun terlihat sangat sedih Saat sedang melihat video dokumenter ayahnya dengan seorang jenderal Dimana dengan melihat video tersebut Sang kakak pun sangat terpukul hatinya Bahwa selama ini sang ayah merupakan salah satu kapten yang berjiwa luhur Dimana beliau menjunjung tinggi norma-norma keadilan Dan merupakan salah satu kapten teladan di pasukannya Dimana beliau sangat dihormati oleh para juridnya dan disekani oleh para pertingginya saat itu Sang kakak yang hanya seorang rebahaners tergugah hatinya karena tidak bisa menjadi seperti ayahnya Dimana ayahnya yang mempunyai tekat kuat berkomitmen dan merasa sedih yang tak terobati Kesokan harinya keluarga Riva pun terlihat menjenguk Riva di rumah sakit Dimana Riva sejak itu ditolong oleh kepolisian dan terkini beliau diborkol di rumah sakit Karena sudah bertindak lebih jauh tanpa mengabari pihak kepolisian Riva kemudian menyuruh anaknya untuk meningambil penjepit di medkitnya Tujuannya untuk membuka borkolnya Namun bukunlah Riva namanya jika tidak bisa membuka borkol dengan mudah Kemudian datanglah seorang kepolisian yang langsung masuk ke ruangannya Dan langsung menodongkan pistol kepadanya Saat polisi itu lengah Riva dengan cepat membalikkan keadaan Dimana si polisi itu disandra olehnya Dan memintanya untuk mereta sebuah nama yang bernama Mozak Terdapatlah sebuah informasi kembali dimana Mozak tinggal di sebuah gedung tinggi Juga pemilik sebuah gedung yang legal Tak membutuhkan waktu lama akhirnya Riva pun pergi dari sana serta membawa anaknya Di tengah perjalanan Riva menyuruh anaknya untuk mengabar kepolisian tentang keberadaannya Singkat cerita sampailah Riva pada sebuah gedung yang dimiliki oleh Mozak Dimana beliau langsung membantai semua pasukannya satu persatu sampai tak tersisa Di atas gedung Riva harus menerima tembakan dari Mozak yang membuatnya tersungkur Namun bukanlah pemeran utama jika harus mati ya Dengan taktikal basic dan pengalamannya Riva miliki Riva mampu membalikan keadaan lalu membunuh Mozak dengan menjatuhkan Mozak ke bawah gedung Pada akhirnya Riva pun menemukan Teresa yang sedang berbaring lemas di sebuah kursi Entah apa yang dilakukan para mas-mas yang tadi berkosa atau digengboleh para mas-mas itu entahlah Hanya mas-mas kasih Ralfa Ahmad mungkin yang tahu ya Saat akan mau pulang tipe-tipe datalah mas Tiff yang langsung menodongkan pistol kepadanya Riva yang sudah lemas dan tidak membawa pistol akhirnya memohon untuk tidak membunuhnya Sebuah keberuntungan terjadi kepada beliau dan anaknya Tadkala Riva akan ditembak oleh mas Tiff datanglah Basilio yang langsung menembak mas Tiff hingga meninggal dunia Setelah semuanya berakhir Riva pun berterima kasih kepada kepolisian atas bantuannya saat ini Sementara itu anaknya dibawa ke rumah sakit untuk menanangkan dirinya atas semua yang telah terjadi Di akhir film pun ibu Teresa dan media pun menjalani hidup yang semestinya Sementara Riva memutuskan untuk menyendiri dan menikmati masa pensiunnya saat ini Nah itulah dulu cerita film The Beast 2020 Jika ada kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar saya Sampai jumpa di video selanjutnya Da